Intro Assalamualaikum Kembali lagi dengan PP Cooking Ini PP Cooking akan kasih tau teman-teman Gimana sih caranya bikin chicken katsu Yang bener-bener gurih Renyah dan mantep banget rasanya Chicken katsu ini Biasanya disebut-sebut Makanan khas Jepang ya teman-teman Chicken katsu yang aku buat juga gak kalah Sama resto sebelah ya teman-teman Disini aku udah siapin Satu kilo dada ayam Disini dagingnya Aku potong-potong hingga pipih dulu ya teman-teman Agar ketika nanti kita marinasi Bumbunya meresap ya teman-teman Jika sudah Disini aku geprek-geprek terlebih dahulu ya Kita geprek-geprek satu persatu Jika sudah Selanjutnya kita akan Bikin bumbu Untuk memarinasi daging ayam Yang sudah kita geprek tadi ya teman-teman Untuk bahan-bahannya Disini aku tambahkan Setengah sendok garam Setengah sendok kaldu jamur Setengah sendok ngunjung Lada bubuk Jika teman-teman punya bawang putih bubuk Bisa kita tambahkan Setengah bawang putih bubuk ya teman-teman Berhubung aku gak ada Jadi aku haluskan 2 siung bawang putih Yang nanti aku campurkan Ke telurnya ya teman-teman Lalu disini kita aduk-aduk terlebih dahulu Selanjutnya kita akan marinasi Dada ayam yang sudah kita pipikan Pertama-tama disini aku baluri Dengan bawang putih Berhubung aku gak ada Bawang putih bubuk Jadi aku pakai 2 siung bawang putih Kita marinasi satu persatu Dengan bawang putih Jika bawang putih sudah Selanjutnya kita marinasi Dengan bumbu yang sudah kita campurkan tadi Lalu kita taburi Sedikit demi sedikit Jangan lupa Sambil kita tekan-tekan ya teman-teman Kita lakukan hal tersebut Pada bagian belakang juga ya teman-teman Lakukan hal tersebut Pada seluruh daging ayam Sudah kita pipikan ya teman-teman Jika semua sudah Disini aku sisihkan Sekitar 10-15 menit ya teman-teman Atau kalau teman-teman mau agak lama Bisa teman-teman masukkan kulkas ya Sekitar 1 jam Selanjutnya untuk beluran tepungnya Disini aku menggunakan tepung terigu Disini aku pakai sekitar 7-8 senda ya teman-teman Kemudian aku tambahkan Setengah sendok garam Setengah sendok lada bubuk Dan setengah sendok kaldu jamur Lalu kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata Dan disini aku juga siapkan Tepung roti atau tepung panir Dan untuk adonan basahnya Disini aku siapkan 1 butir telur Lalu aku tambahkan 1 sejung bawang putih yang sudah aku haluskan Tapi jika teman-teman ada bawang putih bubuk Bisa langsung ditambahkan secukupnya Ke dalam adonan tepung keringnya ya teman-teman Jika semua sudah siap Daging yang sudah kita marinasi Kita lumuri tepung terlebih dahulu Sambil kita tekan-tekan ya teman-teman Selanjutnya masukkan ke dalam telur yang sudah kita siapkan Lalu kita baluri dengan tepung lagi Lalu kita masukkan ke dalam tepung roti yang sudah kita siapkan Jangan lupa ditekan-tekan ya teman-teman Biar tepung rotinya menempel kepada daging yang sudah kita marinasi tadi Lakukan hal tersebut secara berulang Hingga semua daging yang sudah kita marinasi tadi Sudah tercampuri dengan tepung telur dan juga tepung roti ya teman-teman Lalu kita siapkan minyak panas Untuk pelengkap disini aku juga akan goreng Satu buah kentang yang ukurannya lumayan besar Kita goreng hingga matang Jika sudah Selanjutnya kita akan goreng chicken katsu nya ya teman-teman Kita goreng dengan api panas Agar chickennya bisa mengembang ya teman-teman Kita masukkan satu persatu Kita goreng hingga warnanya sedikit kuning keemasan ya teman-teman Jangan lupa sambil kita balik Agar matangnya merata ya Jika sudah bisa kita angkat lalu kita tiriskan Selanjutnya kita siapkan chicken yang sudah kita goreng tadi Lalu aku potong-potong sesuai selera ya teman-teman Selan kentang disini aku juga tambahkan secukupnya nasi panas Kita ambil chicken yang sudah kita goreng Lalu disini aku juga tambahkan kentang yang sudah aku goreng tadi ya teman-teman Tadah disini aku juga tambahkan sedikit parsley Biar lebih enak Lalu aku tambahkan saus tomat Atau teman-teman juga bisa tambahkan saus barbecue ya Yang biasa aku bikin juga untuk videonya Bisa di cek di channel aku ya Atppcooking Cuman kalau pakai saus tomat juga gak kalah enak kok Tadah jadi deh Jangan lupa dicoba ya teman-teman Untuk resep yang satu ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe teman-teman Terima kasih telah menonton